Bicara hati ini Ada banyak hal yang Berada di dalam hati kita Bisikan-bisikan syaitan Juga bisikan-bisikan kebaikan Yang kita dengarkan di hati kita Maka apa sikap kita Sebenarnya terhadap bisikan-bisikan tersebut Ini pertanyaan Seorang perempuan Yang kadangkala perempuan ini Di antara mereka juga saling hasad Apalagi kalau Yang menjadi istri pertama Istri kedua Kadangkala kecemburuan itu mengantarkan mereka Kepada hasad yang lebih Menakutkan kadangkala jamal Tapi apa yang harus kita lakukan Yang pertama kalau bicara Apakah itu bisikan syaitan Syaitan selalu datang Dia ikut aliran darah Kata Nabi SAW Ikut aliran darah Jadi kemanapun kita pergi Dalam sholat pun Dia godain kita Dia bisikan keburukan tersebut Yang kedua Bisa jadi karena keburukan jiwa kita Yang tadi kita bahas Jiwa kita buruk Kita cinta sama harta Kita pelit untuk berbagi sama orang Sehingga kita jadi budaknya dunia ini Maka tugas kita adalah Memperbaiki pertama jiwa kita Dibersihkan jiwa kita ini Bagaimana kita memandang hakikat kehidupan dunia ini Sehingga kita tidak tertipu dengan kegemerlapan dunia ini Dan juga tuwas-was setan Tidak masuk ke diri kita Kita istighfar itu salah satu cara Membersihkan hati kita Kita berbagi Kita bersodaqah Kita benar-benar terhadap dunia ini Memandangnya remeh Itu juga akan menyelamatkan kita Terima kasih telah menonton!